Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di cuaca hangat gini aku bisa buka cendela kan biasanya gak bisa buka cendela ya teman-teman nah bisa buka tuh di luar kayak apa ini di luar kayak gini bagus bisa menyentuh salju di atas atap ini atapnya kuat ada seperti kerikil ya jadi kalau aku mau nyuci cendela bisa loncat kesini bisa nyuci cendela disitu ya suara kembricik salju meleleh ya kan kalau di halaman belakang ini hangat beda dengan depan putih semuanya nah teman-teman pernah lihat video aku yang yang apa itu di pohon-pohon kuning semua itu disana nah itu kalau musim gugur kan kuning semua nah ini gundukan tanah itu itu akan jadi bangunan rumah baru gitu di belakang situ ya lihat playground ini rumah-rumah di seberang jalan ya dan disitu playgroundnya belakang rumahku kan ada playgroundnya sebetulnya nah lanjut cuacanya bagus kan jadi kalau aku memandang memandang luar tuh bagus gitu ya disini pemandangnya luas banget enak enak temen-temen ini dari kamar dari kamar aku kayak begini oke sekarang kita turun keluar ke halaman belakang yuk pengen lihat halaman depan halaman depan itu belum di shuffle jalanannya karena kata yang shuffle pemerintah itu lagi hangat jadi nggak bisa di shuffle ya kayaknya masih nunggu aja bulan depan februari awal itu akan ada angin dingin jadi januari ini bener-bener kayak surganya ya tiga derajat itu hangat ya oke kita turun tiga derajat ini esnya aja sampai kayak gini ini kayaknya perlu aku garukin disingkirin biar besok kalau turun salju nggak nggak jadi licin ya kan nah kayak gini tuh bikin licin aja ini ah mau beres-beres ah tapi ini masih tebal tuh esnya aja kemerotak ini ini tebal banget ini mau aku aku inilah aku singkirin ambil shuffle di dalam garasi dulu ya ya itu yang di tangga itu mau aku garuk-garukin biar enak begitu udah capek ngeliat putih-putih terus disini hati-hati licin ini kan jembrek garasinya nggak ada drainnya soalnya kita nggak bilang kalau harus ada drain gitu kita nggak tahu ya coba kalau ada drainnya mungkin mungkin enak ya jadinya bisa langsung dibuang tapi sayang juga kalau langsung dibuang ini ke drain pasir-pasir bisa mampet ya kan ini kan pasir semua itu lumpur lumpur yang dari luar kayak gitu kalau masuk kesini jembreknya bikin gemes ini nih kayaknya berat juga ya nggak bisa di ini aku kirain ngelontok gitu masih masih ini tebal juga ini tuh ternyata lengket aku kirain enak ngelodokin gitu ya kirain enak ngelodokin gitu nggak tahunya enggak eh makanya ini tuh kalau kalau turun salju cepet-cepet di shuffle kalau enggak kayak gini tuh kan kalau bening-bening gini licin temen-temen tuh tuh kalau naik takutnya kepleset kalau mau masuk jajibu bukannya badan masuk badan geblak ke belakang ya tuh ya tuh bukan lengket makanya di driveway gitu cepet-cepet di ini di shuffle kalau enggak nunggu kayak gini kita sendiri yang sengsara udah nggak nggak ada es yang nempel lagi tuh ya sekarang di tangga sini tuh ini perlu dibuang semua biar nggak kepleset ini belum lelah ini 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 awet adum di sini yang bagian batu biar nggak licin gitu loh setidak-tidaknya setidak-tidaknya kucingnya bisa gulung-gulung ya kan oke kamu mau shuffle apa kamu tahu bagaimana melakukannya ya aku melakukannya ya seperti itu jadi kucingnya bisa berfungsi 就ang lebih baik ya buatnya bentuk satu shuffle seperti itu ya bagus jadi lebih mudah berjalan lihat Max aku melakukan ini untuk kamu ya baik buatnya seperti itu ya ga anda rasa berfungsi? Gak dingin katanya Ya, so the cat easy to walk Lihat ini From here From that pipe Geran Enak jadinya jalannya kan Dipadetin gitu Ini bisa buat perotan kalo Freezing rain Sayang gak ada freezing rain Udah ditunggu-tunggu Oke Juga ini saya tuh udah sih Masuk angin Nah Kayak gini Harus dipadetin Ini nanti Februari kan dingin lagi tuh Nanti bulan Februari diwingin temen-temen Gak tau ini kapan turun saljunya lagi Ya Jadi harus dibikin jalanan kayak gini Ini lumayan ini kalo basah Bisa padet jadi es Akhirnya ngeplek Seharusnya ini ambil kursi Berjemur Ya Bikin jalanan kayak gini Dan ini bikin jalanan kayak gini tuh gak bisa dia Nah siapa yang mau duduk-duduk nyantai disini Gaya banget Gaya banget ini berjemur Samernya orang Kanada ini ceritanya Ayo siapa yang ikut Kita berjemur Duduk nyantai disini Ya Tenang aja Ini orangnya ketawa Nah Duduk disini ya Tuh kan Terus Aku duduk disini Dan dilihat kayak gini Nah kan bagus Putih semua Duduk nyantai Ya Sambil berjemur gitu Pake kacamata Siapa yang bilang sejuk Gak sejuk lah Panas disini Hai mobili Mbak Julia Iya Ini mana sih Daniel Ntar aku akan Ambilin satu buat Pak Dawson Aku suruh duduk disitu Dari padan depor ya kan Mending Oh esnya jatuh Esnya jatuh Esnya jatuh temen temen Dari atas Dari atas itu Kita lihat ya Oh Oh iya esnya ini Tebel banget Oh 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 Jatuhin jatuhin Wow Awesome Ih keren dong Jangan-jangan jatuhin kepala aku Kuma benjut nanti Tuh kan Tuh kan Tuh 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 juga Enggret kolong Untung gak ke mukak Ada surprise Dah bersih deh Tinggal ini aja Oke, do you want to go out? Go Where are we going? Come here Max Come here Come here Come here Come here Come on Sit down, sit down See? You want to go somewhere? Where do you like to go? Huh? Go that way? Max Max Come on, come here No Is it cold? You feel cold? You want to walk? You want to walk by yourself? Okay Look at your sister Over there Go see your sister Yeah Now your sister right there Busy body cat So curious Sebenarnya sering ada matahari Tapi tetap dingin begitu Tapi kali ini tuh cuma suhnya 3 derajat celsius Enak teman-teman Ya Dinginnya tuh nggak menyengat sama sekali Langitnya biru Disini putih Nggak terlalu dingin Di Kanada tuh enak Ya, kalau pas enak Kalau nggak enak ya Kadang nggak enak Dingin banget Kadang-kadang itu ada plus minusnya gitu kan Sama aja Gitu Ini basah Saljunya basah Akan aku kerukin ya Daripada nggak ada kerjaan Ha Uh Oh basah Berat Ini bisa boyok Bisa boyok ini nih Berjalan Bisa Tidak Kenapa kamu lalu Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Suasana di malam hari Seperti ini Oke hari ini cuacanya Sangat dingin teman-teman Padahal kemarin Anget ya, kemarin 6 derajat Hari ini 1 derajat Ntar lagi dingin banget Ini kalau diderahnya yang gue bilang Kayak gini ya Ini sebelum dingin banget Aku akan Bersihkan, karena apa Awal bulan Februari kan dingin ini Bisa jadi es Membetul Biar bersih ya Biar gak banyak es batu Aku akan bersihkan ini ya Jangan lupa Jangan lupa Dan, kamu punya dua belakang Ini dalam jek Dalam belakang? Ya, sedikit panas Sangat panas, kan? Sangat panas Dingin loh, lama-lama Dan, oke guys Buang, buang, buang Don't close the door, we'll let you do that, okay? And then I'm going to move the car out And check that's how it fits the door Dek, they'll cut the door Dek, Tean Dek 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 Suffling salju itu bahaya juga Kalau gak terbiasa bisa Kena selangan jantung Ya Bisa Jadi harus bener-bener badan fit Dan Gak boleh sehabis makan Begitu Habis Oke I need to take snacks outside Sub indo by broth3rmax